Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dia juga sudah menulis buku-buku mengenai pemulihan dan pemberdayaan psikososial berbasis komunitas. Juga mengenai penelitian kualitatif, pencegahan, dan intervensi terhadap kekerasan dan isu gender. Sekali lagi selamat datang Mbak Kristi dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu nih untuk acara kita. Terima kasih juga Mbak. Terima kasih juga Mbak. Silahkan Mbak Kristi untuk memulai ceramahnya. Silahkan Mbak. Baik. Terima kasih Mbak Lisa. Selamat malam teman-teman semua di Jepang, Thailand, dan Indonesia. Terima kasih atas undangan dari kolektif Asia untuk berdiskusi mengenai trauma dan aspek psikologis pasca perang. Mbak. Mungkin semua atau sebagian besar dari teman-teman sudah menonton film lewat jam malam dan dalam film itu ada masalah psikologis yang sangat kental. Terutama pada tokoh utamanya Iskandar ya, teman-teman. Bahasan kita akan mengacu ke cerita atau tokoh-tokoh ya dalam film itu. Dan mungkin juga akan mengacu ke situasi yang tidak secara khusus digambarkan dalam film. Slide. Terkait situasi pasca perang atau pasca konflik ya. Karena itu ada banyak kesamaan. Ada sisi psikologi yang sangat besar. Awalnya yang lebih banyak diamati dan diidentifikasi itu adalah masalah psikologis pada veteran perang. Jadi orang-orang mantan pejuangnya ya, seperti Iskandar itu. Tetapi kemudian juga disadari dampaknya yang cukup besar pada masyarakat sipil. Secara khusus ada dampak pada anak. Dan secara khusus juga kita perlu menyinggung masalah-masalah yang dialami perempuan. Mungkin kita membahas dulu konteksnya ya, teman-teman. Selama perang ya, hingga pasca perang atau pasca konflik, ada ketegangan dan kekacauan dalam masyarakat. Kita bisa membayangkan ya, kekerasan menghancurkan bangunan fisik, menghancurkan sistem ekonomi, Membunuh dan melukai penduduk, dan menyisakan banyak masalah untuk jangka panjang. Pasca perang, kita juga dapat mengamati kehancuran struktur masyarakat. Orang masih takut, tegang, marah, merasa bersalah, sulit mempercayai orang lain. Juga ada kemarahan, ketegangan, depresi. Nah, kadang, teman-teman ya, ketegangan dan depresi itu dicoba diatasi dengan mencari kesenangan. Termasuk penyaluran seksual. Dalam kekacauan dan kehancuran, kita mengerti jadi mudah terjadi seks yang sifatnya transaksional, kekerasan seksual, perilaku berganti-ganti pasangan, bahkan juga perkawinan anak dan pemaksaan perkawinan. Mungkin kita masuk ke veteran perang dulu ya, teman-teman. Para mantan, ini ya, pejuang itu, mantan serdadunya. Akibat pengalaman keseharian mereka saat perang itu, banyak sekali sebenarnya masalah psikologis yang mungkin dialami. Dan saya rasa teman-teman sudah melihat lewat sosok Iskandar ya, dalam lewat jam malam. Penelitian-penelitian pada mereka menemukan memang ya, gangguan psikologis yang dulu sekali gitu ya, awalnya itu diberi istilah shell shock. Jadi mungkin shock akibat peluru gitu ya, akibat bom atau akibat suara ledakan. Sekarang, itu kita mengenalnya kalau di psikologi dan psikiatri sebagai gangguan stres pasca trauma. Itu istilah resminya sekarang ya, teman-teman. Gangguan stres pasca trauma. Singkatnya, gangguan ini terjadi karena orang mengalami guncangan akibat pengalaman atau pukulan-pukulan yang sangat menyakitkan, yang mengancam nyawa, dan sering mengubah persepsi mereka mengenai kehidupan. Maksudnya kehidupan yang aman itu jadi berubah gitu ya, persepsinya. Nah, kemudian masalah ini tertampilkan dalam gejala, antara lain ada ingatan berulang mengenai kejadian. Jadi seperti diintrusi gitu ya oleh ingatan berulang tentang kejadian itu. Mudah merasa terancam, mudah tersulut, perilaku destruktif, kadang-kadang ada isolasi sosial, ada rasa marah, tapi juga rasa bersalah. Saya rasa sangat terlihat ya pada Iskandar. Sering ada kesulitan tidur, tapi juga mungkin ada gangguan makan. Hal ini sangat mengganggu yang bersangkutan untuk dapat menjalani hidup yang tenang dan nyaman. Tetapi jadinya juga sangat menyulitkan dalam hubungan dengan orang-orang terdekat atau keluarga. Karena sikap mereka yang tidak terduga, mudah marah, dan jadinya kadang sulit menjalankan fungsi sehari-hari. Nah, kita sekarang mencoba melihat dampaknya pada anak. Terkait dampak pada anak, kita melihat bahwa orang dewasa sering terlewat gitu ya untuk memberikan perhatian pada anak. Karena anak itu dianggap belum tahu apa-apa. Padahal, sebenarnya ya dalam situasi umum, teman-teman ya, apalagi dalam situasi khusus perang. Dalam situasi umum saja, anak itu sesungguhnya mengamati dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Terutama oleh lingkungan dan perilaku orang dewasa di sekitarnya. Secara umum, kemungkinan situasi yang dihadapi anak, itu antara lain adalah kehilangan orang yang dicintai, bisa karena orang yang meninggal atau pergi gitu ya. Kehilangan tempat tinggal, harus berpindah-pindah, kehilangan struktur pendidikan. Jadi anak mengalami perubahan-perubahan drastis dalam yang sebelumnya itu hidup itu cukup tertata dan rutin gitu ya. Jadi rutinitas kemudian rusak gitu. Dan karena situasi kacau, anak tidak memperoleh kejelasan mengenai nilai-nilai yang mereka harus pegang. Nah, itu tadi yang umum ya. Tapi juga ada situasi-situasi yang lebih khusus, seperti orang dewasa di sekitar anak mungkin meninggal, atau luka, atau hilang, atau ada kekerasan dalam rumah, akibat tegang sekali semuanya ya. Ketakutan, tegang, anak diterlantarkan, dan banyak masalah lain. Nah, kita perlu mencatat bahwa stres dan trauma sering tidak dikomunikasikan oleh anak. Anak belum mampu menyampaikan gitu mungkin dalam bahasa dia, dan juga bingung, takut membuat orang dewasa menjadi lebih tegang, sehingga anak diam saja, dan orang dewasa di sekitarnya menyangka tidak ada masalah khusus. Nah, itu ya. Nah, dengan situasi demikian, kita juga mungkin mulai bisa membayangkan tentang kemungkinan berbagai persoalan psikologis yang dihadapi oleh anak yang mungkin ikut berperang ya, tentara anak. Itu lebih kompleks lagi. Nah, terkait isu gender dan dampak pada perempuan, ini teman-teman saya mengambil dari beberapa tulisan ya, misalnya mengenai pengungsi di Uganda gitu ya. Sebenarnya laki dan perempuan itu sama-sama banyak mengalami trauma akibat perang. Kita harus melihat laki-laki lebih sering mengalami penangkapan dan penahanan. Sementara perempuan mungkin tidak ya, tapi perempuan lebih banyak mengalami kekerasan seksual atau mereka mengetahui tentang kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan lain. Nah, menjadi catatan bagi kita semua ya, dalam situasi umum maupun situasi perang, mereka yang mengalami kekerasan seksual biasanya menunjukkan gambaran stres pasca trauma yang lebih besar. Baik itu perempuan maupun laki-laki loh, teman-teman ya. Nah, karena kita melihat perempuan lebih banyak mengalami kekerasan seksual, kita juga bisa mengantisipasi bahwa perempuan traumanya juga lebih banyak. Dengan peran gender tradisional ya, dari perempuan yang umumnya digaris belakang dan menjadi pendamping, orang mungkin menganggap situasi perang itu dampaknya lebih serius pada laki-laki. Tapi sesungguhnya perempuan juga memiliki masalah-masalahnya sendiri akibat peran gender dan seksualitasnya itu. Situasi yang kacau menghadirkan banyak kerantanan dan hilangnya keamanan atau rasa aman. Perempuan dengan peran khususnya ya, peran reproduksinya yang dia bisa hamil dan dia melahirkan, itu sebenarnya juga memerlukan ketenangan dan rasa aman yang lebih besar. Jadi, dalam situasi perang menjadi lebih sulit lah situasinya. Perempuan mungkin kurang rentan ya, akan penyerangan dari kelompok lain, tapi mungkin mengalami kekerasan dari komunitas atau keluarga sendiri. Tadi saya sudah sampaikan ya, hasil penelitian termasuk di dalam konteks bukan perang, itu menunjukkan bahwa perempuan lebih menampilkan stres pasca trauma secara umum. Jadi, dalam situasi perang juga demikian. Penelitian juga menunjukkan hal seperti itu. Nah, memang harus kita catat ya, teman-teman, bahwa mereka yang mengalami kekerasan seksual juga bukan tidak mungkin kemudian menunjukkan kemampuan untuk bisa mengatasi. Jadi, memang di psikologi ada yang kita sebut sebagai pertumbuhan pasca trauma lah. Seperti itu ya. Dimana korban kekerasan seksual mungkin saja mampu menunjukkan adaptasinya. Dan kemudian cukup normal lah, cukup mampu beradaptasi dalam masyarakat. Nah, terkait peran perempuan sebagai orang dekat atau pendamping dalam keluarga, kita akan bahas di bagian selanjutnya ya. Mungkin kita akan bahas dulu soal luka moral. Mungkin kalau di Inggris kita bilangnya moral injury. Luka moral. Ini satu hal yang perlu disinggung dan amat sangat jelas ya, diceritakan dalam lewat jam malam melalui sosok Iskandar. Iskandar itu menunjukkan luka moral sebenarnya ya. Kita melihat Iskandar bingung, gelisah, menyesal, mudah marah, berperilaku tak terduga, yang kesemuanya ternyata secara mendalam itu dapat dikaitkan dengan pengalaman ia membunuh seorang perempuan. Kalau teman-teman mengikuti ya. Perempuan dan anak saya agak lupa ya. Seorang perempuan yang dianggap mata-mata. Ia kemudian merasa dikejar-kejar oleh kebingungan dan perasaan bersalah. Memang perang tidak bisa dimaknai hitam putih, di mana kelompok A benar selalu gitu ya, dan kelompok B selalu salah. Perspektif hitam putih itu memang kurang tepat lah di dalam melihat perang. Karena dalam kenyataannya, ada berbagai perilaku yang melukai hati nurani. Ada berbagai pembenaran dari perilaku buruk atas nama perjuangan. Jadi kita mungkin bisa terluka secara moral, baik oleh lawan kita ataupun oleh kelompok kita sendiri. Misalnya di kelompok kita, yang biasanya kita akan menganggap lebih benar ya, juga ada perilaku-perilaku yang tidak etis dan melanggar nurani. Kita mungkin melihat teman kita memperkosa perempuan, atau mengambil barang orang, merampok misalnya. Perang dapat menghadirkan kerusakan pada sistem keyakinan moral individu. Akibatnya ada perasaan campur aduk ya, perasaan yang sifatnya negatif semua itu. Rasa bersalah, menyesal, marah pada diri sendiri, marah pada orang lain, seperti pada Iskandar juga ya. Cepat tersinggung, sinis, kehilangan rasa percaya pada dunia gitu ya. Nah, kalau luka moral itu berpadu dengan, tadi ya, gangguan stres pasca trauma, memang masalahnya menjadi lebih besar. Dan masalah itu juga menjadi lebih besar bagi lingkungan. Seperti diilustrasikan ya, di film itu, termasuk saya rasa norma ya, tunangannya Iskandar itu kan dia bingung sekali gitu. Kok Iskandar seperti itu? Dia betul-betul tidak paham. Nah, kita masuk pada bahasan mengenai dampak pada keluarga dan lingkungan terdekat. Saya rasa teman-teman mulai dapat membayangkan ya, betapa stres yang dihadapi keluarga atau lingkungan terdekat dari mantan kejuang gitu ya, atau veteran perang, ataupun korban perang ya, teman-teman. Korban perang gitu, misalnya mereka yang masyarakat sipil yang diserang, itu bisa menampilkan berbagai masalah psikologis termasuk keluarganya. Keluarga harus menghadapi juga persoalan-persoalan psikologis yang ditampilkan si individu itu lain, yang ditampilkan oleh individu itu gitu ya. Nah, catatan ya, mungkin teman-teman ya, gangguan stres pasca trauma itu kalau keluar ya, tampilnya itu seperti yang tampil pada Iskandar itu. Ada menarik diri, ada perilaku agresif, ada kesulitan berintegrasi kembali dalam masyarakat, mungkin susah berfungsi secara utuh, misalnya dia bekerja, dia nggak bisa konsentrasi, mudah marah, seperti itulah ya. Besar kemungkinan memang ada kesulitan adaptasi untuk bergabung kembali dalam masyarakat gitu ya, sehingga si individu sulit bekerja, mengalami banyak masalah pekerjaan, sehingga kita bisa membayangkan ya, akhirnya beban mencari nafkah juga mungkin menjadi beban istri atau beban anggota keluarga yang lain. Pada keluarga, kita juga mungkin melihat gangguan ya, atau masalah psikologis yang kita sebut sebagai trauma sekunder. Trauma sekunder, di mana pacar, sahabat, anak, atau orang terdekat, mungkin menghayati ketakutan, kecemasan, atau trauma seperti yang dialami oleh si korban perang atau si mantan pejuang itu. Jadi tanda kurung itu seperti tertular. Contohnya tuh misalnya ketika suaminya pulang, lalu dia teriak-teriak bermimpi buruk situasi perang, si istri juga menjadi seperti itu gitu ya, atau ketika mendengarkan suara benda jatuh, itu sangat terkejut menyangka ada bom, seperti itulah. Ada penelitian, penelitian cukup banyak ya teman-teman, pasca perang, tapi saya membaca sebagian ya, itu misalnya 89% istri dari veteran perang yang menunjukkan gangguan stres pasca trauma itu ya, si veteran perangnya itu, ternyata si istri juga, itu tadi ya, 89% itu juga menunjukkan gejala-gejala setidaknya satu dari beberapa gejala gangguan stres pasca trauma itu, misalnya mudah terkejut, sulit tidur, ketakutan, misalnya gitu loh. Ada istilah lain juga ya, persoalan lain yang kita sebut sebagai, pada orang dekat ya, yang kita sebut sebagai kelelahan kepedulian. Bahasa Inggrisnya sering kita pakai compassion fatigue, istilah yang dipakai ya. Karena kita merasa sayang ya, kita merasa peduli pada kepedulian, anggota keluarga kita itu, atau pada pacar kita gitu ya, kita ingin merawat, tetapi juga ada kelelahan yang sangat besar, sehingga mungkin kita mengalami burnout, kita tidak berdaya, atau jadi ikut sinis. Luka moral yang tadi terjadi pada Iskandar ya, juga mungkin sih, dialami oleh orang terdekat. kita mungkin sedikit menyinggung topik lain mengenai ingatan kolektif, memori kolektif ya, teman-teman. Terus terang, saya belum menekuni hal ini secara mendalam ya, di Indonesia belum banyak, sepertinya diteliti. kalau di psikologi, ingatan kolektif itu dimaknai sebagai ingatan-ingatan individu-individu yang dibagi bersama. Tapi sebenarnya, dengan istilah ingatan kolektif, maknanya itu lebih, bukan itu gitu ya, maknanya lebih pada simbol-simbol yang ada, dan dipertahankan dalam komunitas, untuk merepresentasi perang yang sudah terjadi itu. Nah, kita melihat ya, memang penelitian-penelitian menunjukkan ada pemindahan atau transmisi intergenerasi, antargenerasi mengenai perang ya, ada transmisi memori mengenai perang. Saya rasa kita bisa menjelaskan ya, teman-teman, contoh paling mudah kita sebut, mungkin misalnya Palestina dan Israel. di mana mereka ratusan tahun terus seperti itu, dan kita menemukan betapa misalnya orang Palestina dan Israel bisa saling membenci ratusan tahun dari generasi ke generasi, meskipun tidak mengenal secara pribadi. Nah, ini ingatan kolektif juga ya, sebenarnya. kalau di psikologi mungkin kita akan mengacu pada teori dari Carl Gustav Jung ya, tentang ketidaksadaran kolektif. Ini kalau teman-teman tertarik, kita bisa diskusikan. Kita paham bahwa simbol, narasi, dan pengingat yang dibuat oleh masyarakat, itu dapat membawa pada siklus kekerasan, maupun dapat membangun kekuatan atau perdamaian. Dan kita juga paham tentang kemungkinan ya, lupa yang dipaksakan. Saya rasa kita pahamlah ya, misalnya kaum penguasa mungkin ingin agar kesalahannya di masa lalu, tidak diingat lagi, jadi dia bikin film baru, misalnya seperti itulah teman-teman ya, bikin buku baru yang wajib dibaca, itu kan lupa yang dipaksakan oleh penguasa atau kelompok dominan. Kami dari psikologi belum banyak menekuni persoalan ini ya, memorial ini. karena di psikologi kami mungkin lebih fokus pada fungsi-fungsi di pikiran manusia, perasaan, gitu ya. Sementara kalau kita bicara ingatan kolektif, ada juga banyak aspek budaya, sosial, politik, gitu ya. Tetapi saya rasa psikologi juga sangat perlu mulai meneliti ini. dan tampaknya perlu diingat mengenai pentingnya membangun ingatan kolektif yang konstruktif bagi masyarakat. Saya rasa sudah mulai diteliti juga berbagai pendekatan yang terapetis ya untuk mengingat ini misalnya terapi seni, terapi tari, dan seterusnya. Mbak Lisa, saya masih ada waktu ya, Mbak Lisa ya? Masih Mbak Christy, masih bisa sampai sepuluh menit. Oke, baik. Kalau gitu mungkin saya singgung sedikit ya. Teman-teman, mungkin bagaimana nih kita menanggulangi persoalan psikologi masyarakat seperti tertampilkan pada kasus istandar, pada kasus norma, itu norma filmnya kan berhenti di situ ya. kalau filmnya berlanjut, mungkin terlihat norma juga punya masalah secara psikologis ya, atau menangani Laila, gitu ya. Teman-teman gini ya, perang-perang yang terdahulu sepertinya tidak terlalu banyak, atau belum terlalu banyak diteliti ya, tetapi perang-perang yang sudah lebih belakangan itu sudah mulai ada penelitian-penelitiannya yang sifatnya lebih psikologis, misalnya juga di mantan mantan apa ya, Yugoslavia, itu ya, itu banyak peperangan yang terjadi juga belakangan kan ya, tahun 2000, puluhan ya, 2012, dan seterusnya, kita melihat bahwa umumnya intervensi psikologis yang dilakukan itu pada tahap satu, itu tahap awal sekali ya, begitu perang menurun dan situasinya pasca perang awal gitu ya, biasanya para profesional itu akan datang memberikan asistensi atau bantuan dengan menetapkan struktur, kan kacau tuh teman-teman ya, strukturnya kacau, hilang semua, sekolah, sekolah hilang, pasar mati, gitu kan ya, jadi struktur ditetapkan kembali, dibuat lagi batas-batas, rutinitas, gitu ya, maka kita biasanya kan bilang tuh, anak-anak mulai dikasih lagi aktivitas-aktivitas rutin setiap pagi, sekolah informal, hal-hal seperti itu ya, juga dikembangkan suasana nyaman gitu ya, dan aman, agar masyarakat bisa berbicara cukup terbuka mengenai pengalamannya. Saya rasa kalau kalau situasi tidak percaya itu masih sangat kental ya, teman-teman, misalnya nih, saya ada di situ dan saya curiga nih, jangan-jangan di mata-mata nih, jangan, gitu ya, itu sangat besar kemungkinan hal-hal yang sangat mengejutkan saya, ketakutan saya, trauma saya, saya sembunyikan saja, saya tidak cerita apapun. Nah, tahap kedua, teman-teman, setelah yang pertama itu bisa dimantapkan, memang kemudian mulai lebih terlihat sih orang-orang yang mengalami masalah-masalah psikologi yang sifatnya lebih klinis ya, di psikologi itu dikenal ada piramida kesehatan mental ya, teman-teman, kayak gini nih, dimana memang awalnya atau seterusnya kita memang banyak menanganin yang mayoritas ya, tapi pada tahap dua kita mulai menangani mereka yang mungkin kok jadi tanda kutip aneh gitu atau dibilang gila gitu oleh masyarakat gitu ya. Nah, tahap tiga, mulai orang atau pemerintah juga mungkin ya, dan berbagai lembaga itu membangun pusat-pusat dukungan psikososial di berbagai tempat yang berbeda. Tujuannya untuk apa ya, lebih memberikan dukungan jangka panjang program-program bagi individu, keluarga, maupun kelompok. Nah, secara substansi, teman-teman ya, apa sih yang bisa dilakukan intervensi psikologis dilakukan kepada individu dan kelompok? Sebenarnya secara umum ada banyak aktivitas ya, kalau pada anak kan itu aktivitas bermain, aktivitas olah fisik, tapi kemudian kita perlu menyisipkan atau misalnya bermain, itu juga tidak sekedar bermain sih teman-teman, tapi di dalamnya kemudian kita apa ya, mengajak bercerita secara terbuka mengenai peristiwa yang menyakitkan atau melukai moral kita. kita seperti Iskandar, sebenarnya itu kan dia juga merasa sangat bersalah ya, jadi dia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri juga, Nah, sehingga perlu juga dibangun pemaafan, misalnya nih, contohnya barangkali dibangun dialog yang imajiner dengan sosok tokoh otoritas yang sangat penyayang, sehingga dia kemudian bisa lebih memaafkan dirinya, kita membantu dengan berbagai cara pada individu dan kelompok agar punya penerimaan diri, lebih memahami diri, situasinya itu darurat misalnya sehingga tidak bisa membantu orang yang terluka dan meninggalkan orang itu sehingga orang itu mati gitu misalnya lalu juga kita membantu agar individu menyadari bahwa kalaupun ada kesalahan kesalahannya itu tidak 100% kesalahan diri sendiri tapi berbagi ada tanggung jawab bersama gitu ya mungkin individu juga akan mencari pemaafan melalui reparasi yang simbolik sifatnya ini bisa individu bisa juga bangsa teman-teman misalnya kalau Jepang atau siapapun negara manapun yang merasa ada juga kami melakukan kesalahan lalu melalui reparasi simbolik hal yang juga sangat penting adalah membangun kembali rasa percaya saya rasa itu teman-teman yang saya bisa sampaikan sejauh ini mungkin kita nanti tidak diskusikan lebih mendalam terima kasih banyak terima kasih banyak Mbak Christy atas pengantar dan presentasinya tadi saya pikir menarik sekali kalau kita melihat pengalaman kita sendiri di Asia dari peperangan yang pernah kita alami mungkin memang pengalamannya akan beda-beda antara setiap masyarakat akan tapi saya berharap di dalam forum ini kita juga bisa mencari beberapa keterkaitan atau keterhubungan saya juga yakin bahwa perbedaan pengalaman antara Indonesia Jepang dan Thailand tentu membuat pengalaman masyarakatnya juga berbeda-beda barangkali yang paling menarik untuk saya adalah dua hal di dua level Mbak Kristi membahas tentang luka batin yang dialami Iskandar yang menjelaskan kenapa karakternya menjadi seperti itu lalu orang-orang di sekelilingnya dan yang kedua yang sangat menarik untuk saya adalah aspek sosialnya mungkin kalau kita lihat lewat jam malam sebuah film yang dibuat tahun 1954 hanya tidak sampai 10 tahun sesudah pengalaman perang yang sesungguhnya dialami barangkali masyarakat waktu itu masih kaget atau kalau seperti katanya Mbak Kristi masih berhadapan dengan kekerasan atau situasi yang sangat kacau sesudah perang dan kita juga melihat persahabatan jadi rusak di film ini nah sebelum kita kembali lagi ke persoalan filmnya saya ingin mengajak ada dua rekan disini yang yang ingin memberi tanggapan gitu ya terhadap presentasinya Mbak Kristi saya ingin mulai dari memanggil Mbak Melia halo Mbak Melia selamat datang halo halo selamat malam semuanya terima kasih Mbak Melia ini adalah pengajar dan asisten profesor di Departemen Psikologi Klinis Mbak Melia jadi bidangnya agak dekat dengan Mbak Kristi tapi selain mengajar Mbak Melia juga memberi layanan counseling dan kerap melakukan riset seputar emosi dan budaya wah ini menarik banget nih kayaknya relevan banget sama film kita Mbak Melia silahkan silahkan Anda punya waktu 4 menit untuk memberi tanggapan ke Mbak Kristi atau bisa juga memberi pertanyaan oke baik terima kasih untuk kesempatannya menarik sekali apa yang tadi sudah di kemukakan oleh Mbak Iput saya kalau Mbak Kristi saya mengalami Mbak Iput biasanya sama Mbak Iput bahwa yang pertama bahwa memang situasi pasca perang dimanapun itu terjadi meskipun konteks masyarakatnya berbeda tetapi tetap ada kesamaan yang sebenarnya juga bisa kita lihat maksudnya ada pola-pola perilaku yang terjadi pada orang-orang yang mengalami atau yang terlibat dalam situasi tersebut dan kemudian tadi kalau Mbak Iput cerita dari awal bahwa kemudian situasi atau pola perilaku setelah perang itu juga kemudian ternyata ada kemiripan dengan situasi bencana dimana perang itu sendiri adalah sebenarnya man-made disaster jadi bencana yang disebabkan karena atau buatan manusia jadi kemudian riset-riset yang terkait dengan bencana juga mengambil topik-topik atau variable-variable yang hampir mirip dengan situasi perang nah tadi juga Mbak Iput sempat menyinggung soal moral injury dimana memang moral injury ini juga banyak diteliti pada kasus perang tetapi yang juga menarik di situasi covid sekarang pun ini juga ternyata kita punya maksudnya moral injury itu juga sudah mulai banyak diteliti dan memang menunjukkan adanya moral injury terutama pada orang-orang yang menjadi frontliner jadi ada satu jurnal di bulan April yang ditulis oleh para peneliti dari King's College London itu mereka mencoba melihat bagaimana moral injury pada orang-orang yang menjadi tenaga kesehatan yang melayani korban covid selain itu yang juga tadi menarik untuk saya adalah soal ketidaksadaran kolektif untuk Indonesia di mana ketidaksadaran kolektif ini kan sebenarnya diturunkan antar generasi antar generasi mulai dari zaman orang yang mengalami penjajahan Belanda Jepang dan seterusnya sampai saat ini seperti ada benang merah yang sama-sama kita miliki contohnya yang paling banyak kita bahas Mbak Iput kalau di kelas psikologi kepribadian adalah sebagai bangsa yang terjajah sebagai bangsa yang terjajah ada perilaku-perilaku tertentu yang ditampilkan oleh masyarakat Indonesia misalnya sangat mudah untuk explode karena mungkin dulu terjajah tidak bisa tidak bisa mengekspresikan kemarahannya secara terbuka atau misalnya ada ajaran-ajaran yang atau ada perilaku-perilaku dari penjajah yang membuat orang Indonesia itu misalnya kan ada yang bilang kalau di Papua dulu dibuat jadi seperti itu dan lain sebagainya misalnya jadi suka minum-minuman dan lain sebagainya itu tuh terbawa sampai sekarang jadi itu yang sebenarnya menarik untuk dibahas lebih lanjut atau diteliti lebih lanjut sebagai dampak perang perang sebagai dampak perang untuk masyarakat Indonesia jadi memang kita terus terang di psikologi klinis belum mendalami tentang ketidaksadaran kolektif ini karena tidak mudah untuk menelitinya gitu ya kita mau mestikan cari sumber yang sejak dari yang memang mengalami langsung dan bagaimana itu diturunkan antar generasi dan bagaimana tampilan atau bentuknya pada masa saat ini gitu itu lebih kurang tanggapan saya tentang lecture dari Mbak Ibut terima kasih terima kasih Mbak Melia jadi ada sesuatu yang mungkin secara rentang waktu itu berefek sangat panjang ya bahkan melintasi generasi begitu kira-kira dan itu kalau Jung sendiri bilang kan apa yang terjadi di masa lampau itu diturunkan antar generasi dan itu menjadi seperti blueprint orang-orang yang ada di suatu budaya tertentu itu yang jadi kayaknya diwariskan turun-temurun meskipun mungkin tidak diungkapkan secara gamblang tapi karena kan ini unconscious ya kolektif unconscious yang kita tidak sadari kemunculan kemunculannya tapi tampak nyata dalam perilaku sehari-hari misalnya yang barangkali berbeda Mbak Lisa kalau bencana kita misalnya bencana juga orang cenderung menyalahkan orang lain tapi jadi masih bisa berserah kepada Tuhan maksudnya yaudah kalau bencana orang siapa yang longsor meskipun buatan manusia tapi perang konflik itu luar biasa sisi kemarahan sisi hancurnya kepercayaan pada orang lain gitu ya mungkin bedanya kalau mana perang seperti itu nah itu balik lagi juga menguatkan yang tadi sih Mbak yang kalau di tulisan-tulisan non-psikologi disebutnya sebagai ingatan kolektif ya kan kolektif memory tapi kalau di psikologi kita memang mungkin malah bilangnya ketidaksadaran kolektif agak kayak gitu nih Mbak gini jadi nah teman-teman kita gak bermaksud untuk membuat jadi rumit tapi maksudnya jadi ada satu teori punyanya Carl Gustav Jung itu yang menurut saya menarik banget dan itu sangat budaya juga dan juga lintas waktu mbak lintas waktu singkat kata Jung itu bilang pada manusia itu ada ketidaksadaran pribadi maupun ketidaksadaran kolektif maksudku gini misalnya aku digebukin terus oleh ibuku sama bapakku waktu kecil saking it's very traumatic for me jadi aku tuh menutup itu jadi aku lupa mbak aku lupa tentang itu itu ketidaksadaran pribadi itu ya aku hapus tapi mbak dalam situasi-situasi tertentu dia sangat mempengaruhi saya misalnya saya jadi ketakutan kalau ketemu sama orang yang sosoknya mirip bapak saya misal tanpa aku bisa menjelaskan itu ketidaksadaran pribadi tapi ketidaksadaran kolektif itu kolektif jadi maksudnya yang tadi saya kasih contoh misalnya tuh Israel sama Palestina bisa segitunya sampai sebegitunya membenci karena yang turun-temurun gitu jadi bisa aja secara rasional aku bilang bahwa oh iya dipinter orangnya dia baik tapi di dasar hatiku aku memiliki ketidakpercayaan besar kepada orang itu kayak gitu-gitu sih mbak nah ini ada semacam prejudis begitu barangkali ya dan ini betul sih sudah disimpan benar betul yang tadi mbak Melly bilang kadang kalau segitu lamanya misalnya Indonesia aku rasa mungkin perlu diteliti meskipun aku gak ngerti caranya ya karena udah banyak hampir semuanya meninggal ya tapi kan kan orang bilang gini mbak Lisa eh orang jajahan negara-negara jajahannya Belanda sama negara-negara jajahannya Inggris beda ya gitu orang bilang kan karakteristiknya karakteristik masyarakatnya aku terus terang belum mendalami itu cuman kan orang-orang bilang demikian oke saya perlu menunda sebentar dan mengundang mas Agus ya mas Agus karena temponya harus saya atur sedikit supaya kita semua sempat menyampaikan pendapat tapi juga teman-teman penerjemah sempat menyampaikan kepada terutama peserta yang tidak berbahasa Indonesia selamat datang Agus Agus ini adalah seorang manager database oh terima kasih Mbak Melia Toto ya manager database sejarah film sebetulnya ya dan juga adalah pengajar tidak tetap di program studi film Universitas Multimedia Nusantara dan saya juga tahu sebetulnya latar belakang S1 nya Agus itu sejarah ya jadi kayaknya kombinasi yang juga menarik nih untuk memberi tanggapan ke presentasinya Mbak Kristi selain itu kita juga sudah mendapatkan beberapa pertanyaan dari peserta yang sudah hadir di ruang Zoom hari ini jadi mohon bersabar sedikit teman-teman yang sudah bertanya saya berikan kesempatan ke Agus dulu kira-kira 4 menit baru saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman terima kasih ya silahkan Agus terima kasih Mbak Lisa juga selamat malam teman-teman yang lain terima kasih atas presentasinya Ibu Kristi mungkin saya lebih apa namanya dari urayan Ibu Kristi tadi soal luka moral dan dampak perang atau krisis atau konflik pada keluarga tapi saya lebih mungkin akan lebih melihat pada konteks film lewat jam malam dan konteks pada masa itu harus dikat bahwa selain film lewat jam malam Usmar Smael juga membuat film sebelumnya yaitu Darah dan Doa dan kemudian membuat satu cerita yang berjudul Embun di tahun 1951 jadi sebelum film lewat jam malam kalau kita lihat dari dan sebenarnya mungkin di luar tiga judul film ini beberapa film Usmar Smael bicara soal pengalaman di masa revolusi fisik 1945 sampai 1949 yang sebenarnya tidak terlalu banyak dibicarakan di film-film katakan sutradara lain dan juga disampaikan secara terbuka bagi saya secara pribadi ketika pertama kali menonton film lewat jam malam di tahun 2012 pas Lisa juga terlibat di dalam proses restorasi itulah pertama kali saya menonton film lewat jam malam dan juga sebelumnya itu film Darah dan Doa jadi ketika saya menonton film itu di tahun 2012 saya seperti melihat ketika saya belajar sejarah kuliah di jurusan sejarah saya melihat saya membaca bahwa sejarah revolusi fisik atau sejarah antara 1945 sampai 1950 itu adalah situasi yang kompleks situasi yang penuh dengan kemelut yang tidak muncul di dalam sejarah nasional kita tidak dibicarakan di dalam pendidikan sejarah kita kalau kita lihat dalam pendidikan sejarah di Indonesia itu dan mungkin tidak hanya Indonesia jadi kita lebih banyak bicara soal peperangan pencapaian-pencapaian pada saat perang lalu kemudian perundingan-perundingan kita tidak bicara kita tidak tahu apa yang terjadi pada masyarakat sipil kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam kelompok-kelompok peperangan tersebut tetapi beberapa karya literatur sejarah contohnya misalnya Anton Lukas yang bicara tentang peristiwa tiga daerah lalu kemudian Robert Krip yang bicara tentang para jago jadi antara 1945 dengan 1949 kita tidak hanya bicara revolusi antara Indonesia dengan Belanda tetapi di dalam masyarakat itu terjadi pertarungan kelompok pertarungan kuasa ada antara barisan-barisan pejuang ini dengan barisan pejuang yang lain kita bisa bayangkan di tengah-tengah itu masyarakat sipil bingung melihatnya dan menjadi korban di dalam pertarungan antar so-called pejuang jadi pejuang yang mana pejuang bisa menjadi penyerang pelaku kekerasan terhadap masyarakat sipil ini yang kita tidak ketahui nah ketika muncul dua film ini dan film terutama lewat jam malam yang selain cerita tetapi juga pencapaian estetik yang salah satunya disampaikan oleh Intan Paramadita dalam sesi yang sebelumnya itu menjadi menjadi gambaran yang sempurna untuk menunjukkan kompleksitas dan kemelut di dalam periode tersebut memang ini masih jadi satu tema yang memang seiring dengan waktu kita kehilangan peluang semakin peluang semakin kecil karena tadi seperti Bu Kristi sudah menyampaikan orang-orangnya sudah tidak ada karena misalnya salah satu di dalam periode 1945 sampai 1949 salah satu korban terbesar sebenarnya adalah kelompok minoritas masyarakat Indo lalu kemudian Indo-Belanda atau Indo-Eropa atau Indo- masyarakat Tionghoa masyarakat dan apa namanya kelompok masyarakat yang lain yang dianggap bukan bagian yang mayoritas itu gamang beberapa kemudian memang bisa keluar dari Indonesia tahun 1950 karena mereka melihat tidak ada tidak ada peluang hidup tidak ada masa depan di sini ketika mereka sudah mengalami apa yang terjadi antara 1945 sampai 1949 nah ini yang sebenarnya karena saya dulu sebenarnya dekat juga dengan dengan Gustak Win sempat juga terlibat di pergaulan dengan teman-teman psikologi sempat tercetus ide soal psikohistori melihat persoalan psikologis yang muncul dalam periode sejarah karena kalau kita lihat tadi juga disampaikan oleh Mbak Meli tentang memori kolektif jadi sesuatu yang kita hadapi sekarang itu adalah rentetan dari benang merah yang terbentang dari masa lalu bahwa kita kemudian dianggap sebagai masyarakat yang terjajah dengan mental yang tidak bisa melampaui sebagai masyarakat yang terjajah nah sementara di satu sisi itu kalau bagi saya melihatnya kita menempatkan diri kita masyarakat Indonesia dan penjajah sementara di satu sisi sebenarnya kalau kita lihat kembali lagi ke film lewat jam malam harus diingat bahwa lewat jam malam dan darah dan doa ketika dirilis itu mendapatkan dalam tanda kutip tentangan kritik keras gitu bahkan sensor karena dianggap terlalu berterus terang menyatakan realitas yang terjadi di dalam masyarakat veteran persoalannya kan itu kan jadi yang ternyata yang menutup kita bicara terbuka bukan penjajah tetapi yang menutup kita bicara terbuka adalah kelompok elit di dalam masyarakat kita sendiri ini yang tidak pernah kita kalau menurut saya penelitian yang cukup mendalam untuk melihat sejarah dengan perspektif psikologis itu yang masih sangat terbuka itu yang belum ranah yang belum banyak diraih dimasuki mungkin kalau dari uraya buku istri tadi itu saya sebenarnya ada soal gap luka moral ini karena kalau kita lihat dari toko Iskandar lalu dari toko Sudarto di film Darah dan Doa lalu kalau saya juga sangat ingat misalnya Kusni Kasdut di novelnya Parakitri misalnya apakah adanya gap ada kesenjangan ketika mereka memilih menjadi menjadi tentara menjadi pejuang itu kan didrive oleh visi oleh imaji tentang Indonesia yang 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 sempurna gitu ya yang memanusiakan katakanlah gitu tentang arti merdeka lah gitu tetapi dalam proses kita misalnya kalau di lewat jam malam Iskandar merasa bahwa dia menembak pengungsi yang ternyata kemudian diketahui memiliki harta dan harta itu diambil oleh komandannya itu kemudian melukai melukai apa namanya dirinya dan kemudian membawa pertanyaan kalau di dalam film-film Hollywood katakanlah kan jelas ya seperti tadi oleh buku juga disampaikan soal trauma dan PTSD ini muncul dalam karya-karya film populer itu ya mungkin baru belakangan gitu ya setelah paling tidak setelah ini ya apa namanya 9-11 setelah dimasap bahkan waktu film Vietnam aja tidak terlalu banyak gitu ya nah tetapi setelah perang Afganistan ini aku perlu memintamu lebih ringkas lagi nih oke ada waktu berkomentar oke pertanyaannya mungkin itu apakah itu termasuk apakah itu termasuk di dalam trauma jadi ketika ada kesenjangan gap antara ide dengan kenyataan kemudian seperti kita lihat pada sosok Iskandar itu bagian dari tadi trauma tadi gitu terima kasih banyak maaf makasih Silahkan Mbak Kristi baik makasih saya rasa secara umum yang tadi disampaikan oleh Mas Agus penting sekali ya menjadi catatan penting Mas terima kasih yang memang kami di psikologi perlu lebih memikirkan lah gimana caranya ya betul sih penuh kemelut kompleks dan seterusnya nah terkait yang tadi ditanyakan oleh Mas Agus kesenjangan ya memang iya sih Mas kesenjangan kesenjangan antara yang ideal dan realitas kesenjangan bisa dari tentang luar sosok luar maksudnya Indonesia tapi juga kesenjangan tentang diriku sendiri sih Mas maksudku tidak dalam situasi perang nih Mas saya tuh inget saya juga bukan orang yang jahat sih ya gitu lah maksudnya kita bukan orang jahat nih tapi ada yang kita inget mengenai masa lalu kita sampai sekarang sih aduh kenapa gue waktu itu melakukan itu ya kayaknya gue kurang oke tuh maksudnya saya bukan orang yang baik melakukan hal itu nah Mas itu kebayang banget kan kalau bentuknya adalah membunuh atau mungkin melecehkan perempuan gitu atau gitu itu bisa jadi kayak luka batin yang dibawa sampai mati kali bisa sih Mas gitu mungkin saya potong sebentar ya pembicaraan mengenai luka batin dan kesenjangan antara apa yang dicita-citakan dengan apa yang terjadi gitu ya yang mengganggu karena menurut saya ini ada hubungannya dengan pertanyaan yang sudah dituliskan oleh salah satu peserta diskusi di kolom Q&A mungkin saya berterima kasih dulu ke Agus kita kembali ke dua video terima kasih banyak dari Yoshimi Nishi katanya lewat jam malam menggambarkan trauma psikologis yang dialami pemuda yang mengikuti perang nah pertanyaannya apakah memang ini menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat Indonesia soal trauma ini atau masih merupakan hal yang tidak begitu dikenali atau jarang diungkapkan kalau menurut Mbak Kisti gimana ini udah pengetahuan umum atau malah sering kita tutup-tutupi saya rasa ini adalah hal umum untuk konteks pasca perang dimanapun Mbak ini ya ini Yosimisan ya dimanapun sih konteks umum pasca perang dimanapun tapi untuk Indonesia yang adalah sebenarnya juga umum ini hal yang jarang diomongin jarang dibahas jarang diketahui juga mungkin saya rasa orang jarang membahasnya karena yang dilihat kan glorifikasi ininya lah maksudnya perjuangannya gitu ya sisi-sisi manusiawinya belum terlalu kita tepuni Mbak Lisa dan ini barangkali ada hubungannya nih dengan pertanyaan yang lain dari Nadia jadi dia berangkat dari soal memori kolektif ya pertanyaannya apakah film dengan tema perang ikut berkontribusi menyalurkan trauma-trauma tersebut trauma seperti yang dialami oleh orang yang mengalami perang walaupun yang menonton itu tidak pernah mengalami perang secara langsung kalau menurut Mbak Kristi ada nggak fungsi itu di film perang gitu ya aku rasa banyak fungsi itu Mbak artinya film sangat berpotensi untuk menampilkan fungsi itu sangat berpotensi untuk membuka trauma tidak harus trauma pasca perang pada maksudnya pada masyarakat Indonesia di masa lalu tapi mungkin mereka yang ada di konflik Aceh juga jadinya tersadar mengenai lukanya dia sendiri atau kesalahan dia terhadap orang lain sangat berpotensi sih film menurut saya membantu membuka yang kadang-kadang Mbak Lisa kalau situasi lukanya berat ya orang melimbung dulu jadi bisa jadi gara-gara diingatkan tanda kutip ya diingatkan oleh film atau diingatkan oleh cerita kan dia jadi kacau Mbak Lisa atau dia jadi orang bisa menjadi kacau dan barangkali dia memerlukan bantuan orang lain untuk menyeimbangkan diri atau film itu menjadi refleksi bagi dia untuk menyembuhkan dirinya sendiri bisa juga nah itu kan kalau kita bicara tentang film ya artinya ada satu karya yang mungkin bisa dikatakan memicu reaksi nah pertanyaan berikutnya ini bukan soal karya tertentu yang memicu kesadaran tetapi lebih ke pertanyaan tentang kesadaran kolektif yang konstruktif atau yang membangun tadi yang Mbak Krispy sebutkan ya di presentasi itu seperti apa sih lalu apakah ada negara yang pernah berhasil membangun kesadaran kolektif yang konstruktif itu gini Mbak aku harus mengaku bahwa mungkin aku terbatas ya saya terbatas dalam pencarian saya lah mengenai hal ini penelitian-penelitian tentang ini aku belum terlalu banyak mendalami sejauh yang saya ketahui ya pada umumnya memang negara kan juga kompleks banget yang kayak tadi Mas Agus bilang di dalam negara juga very kompleks maksudnya ada banyak sekali kelompok dimana mungkin pemimpinnya menunjukkan sikap empatis kesediaan untuk apa ya mengakui kesalahan masa lalu tapi dia didesak oleh tadilah dibilang oleh Mas Agus kelompok elit yang lain untuk jangan kayak gitu dong jadi jangan ngomong maaf gitu-gitulah ya jadi kan itu juga persoalan yang aduh luar biasa negara saya rasa di satu sisi kalau Jepang yang saya ketahui ini mohon maaf kalau aku salah di satu sisi terkait Yugun Yanfu misalnya ada pengakuan tapi juga ada kelompok yang kurang di masyarakat Jepang sendiri kan juga ada perbedaan perbedaan kan Mbak Lisa yang pasti teman-teman saya ingat waktu saya ke Jepang waktu itu pas lagi habis habis bentar tsunami atau pokoknya tahun 2011an 2012 yang Riku Senta kata itu gempa ya gempa kan saya diajak ke sana bertemu dengan seorang bapak senior usianya sudah berapa 75-80 dia tahu saya dari Indonesia dan si bapak itu langsung meminta maaf saya minta maaf mungkin kami dulu melakukan kesalahan kepada negara Anda aku sampai gitu ya maksudnya sejuk sekali teman-teman jadi terus terang saya gak berani bilang negara yang maksudnya ini terlalu kompleks tapi saya rasa ada sih Mbak maksudnya kelompok-kelompok yang berbeda mengakui hal itu kelompok lain mungkin belum siap untuk mengakuinya kayak gitu sih Mbak Lisa tapi ingatan konstruktif itu akan sangat bisa dibangun ya baik kita sebagai orang yang pernah melakukan kesalahan maupun orang yang terkalahkan dikalahkan oleh kelompok lain tapi kita kemudian membangun apa itu namanya keberdayaan dari situ aku rasa bisa semua itu bisa dilakukan jadi ada satu proses untuk membalikan gitu ya Mbak keadaan ke kalau yang padinya tegang ada permusuhan ada yang menang ada yang kalah menjadi satu keadaan yang lebih yang lebih mungkin bisa dibilang relax lebih relax betul keadaan yang lebih relax dan keadaan yang lebih menerima tanda kutip maksudnya gini loh Mbak kayak menerima yaudah aku pernah melakukan kesalahan atau aku pernah disakiti sampai kayak gitu amat tapi aku harus terus keadaan dimana kita masuknya ke kemanusiaan akhirnya masuknya ke kemanusiaan oh iya jadi ini ya apa beranjak dari pola berpikir kita versus mereka permusuhan ke arah sesuatu yang lebih positif dan humanis humanis iya betul iya oke coba saya lihat kotak Q&A lagi sebentar uh pertanyaannya panjang-panjang nih kayaknya saya akan berusaha sebaik mungkin meringkaskan pertanyaan yang sudah diketik panjang-panjang oke sebelum kembali ke Yoshimisa karena tadi sudah saya loncatin dulu ya pertanyaan dari Maria Nelden Gerica oke bisa dipahami bahwa kita akan banyak membahas tentang PTSD atau post-traumatik sindrom disorder ya mbak dan dampak negatif dari peristiwa traumatis pertanyaannya masih seputar yang barusan mbak Christy bilang ya bagaimana dengan post-traumatik growth apakah growth ini bisa terlihat dalam karakter-karakter lewat jam malam oke langsung ya mbak Lisa langsung jawab oke hai Nelden udah lama banget gak ketemu Nelden post-traumatik growth di jam malam post-traumatik growth di jam malam I'm not sure aku gak tahu tampaknya tidak terlalu terlihat saya agak lupa ada temannya si Iskandar yang dia di bagian konstruksi siapa sih namanya tuh yang dia lagi bangun-bangun dia lebih positif sosoknya sosok dia lebih positif tapi kita juga tidak terlalu paham apakah itu post-traumatik growth jadi gini teman-teman post-traumatik growth itu bicara mengenai bahwa individu bisa bertumbuh menjadi lebih positif pasca suatu kejadian sangat traumatik ada sih bisa aja misalnya ketika saya ditinggal meninggal bapak ibu saya saya masih kecil dan saya kemudian ngurusin adik-adik saya biasanya teman-teman post-traumatik growth itu akan dimungkinkan bila ada sosok dewasa yang kayak bisa bisa jadi pendamping kita sosok dewasa itu mungkin mengarahkan kita ngasih rasa aman membuat kita merasa dimengerti kalau kita ketakutan kita bisa ngobrol sama dia kayak gitu sehingga peristiwa yang sangat memukul itu tidak kemudian melumpuhkan kita tapi membuat kita menjadi seorang pemimpin saya gak ngerti ya teman-teman misalnya Obama barangkali kalau kita membaca pengalaman hidup dia yang sulit juga kan maybe itu post-traumatic growth gak tahu juga tapi ada orang-orang yang kemudian tumbuh menjadi kuat dan barangkali bijak karena pengalaman hidupnya dia tapi di jam malam aku gak tahu kayaknya tidak terlalu terlihat ya gitu oke ini ada pertanyaan Mbak Iput aku mau menambahkan mungkin Mbak Iput silahkan Mbak Lisa mungkin sebentar ya Mbak atau bisa tapi boleh ringkas banget sebelum saya membacakan pertanyaan berikutnya iya iya kalau kita bicara kalau kita bicara growth kan sebenarnya juga ada kemampuan atau keterampilan baru yang juga berkembang ya Mbak Iput jadi maksudnya bisa aja orang itu ketika dia ada sesuatu yang awalnya dia gak gak punya keterampilan itu terus karena dia mengalami situasi yang sangat sulit kemudian tiba-tiba dia jadi maksudnya setelah dia mengalami serangkaian hal-hal yang tidak menyenangkan kemudian juga juga memiliki pengalaman yang juga positif baru kemudian growth-nya timbul gitu jadi growth itu juga bukan berarti hanya positif aja tapi juga merasakan hal yang proses ya seperti ada sesuatu yang tumbuh dari peristiwa negatif itu yang dibawa tapi berdampak ke pertumbuhan positif terima kasih Mbak Melia itu catatan yang penting juga bahwa peristiwa negatif itu bisa menghasilkan positif kalau kita sembuh nah ini saya mau ke pertanyaan yang sebetulnya seolah-olah agak ringan tapi menarik menarik sekali untuk tahu jawaban Mbak Kristi pertanyaannya dari Akbar Raf Sanjani dari Aceh dia bilang apakah trauma pasca konflik bisa mempengaruhi selera misalnya orang Aceh menurut dia tuh seneng sekali nonton film perang gitu apakah trauma orang Aceh itu membuat selera orang Aceh jadi seneng film perang gitu pertanyaannya terapakah itu trauma atau I don't know apakah itu trauma atau ya suasana sehari-hari yang demikian sih saya gak ngerti apakah itu trauma ya atau pembiasaan aja maksudnya itu situasi yang situasi yang umum dialami sebelumnya dan dan jadinya menarik atau orang tertarik untuk menekuni film itu karena kepengen tahu dan kepengen melihat ada kemenangan disana aku gak ngerti aku gak saya belum terlalu karena kalau trauma trauma itu sesuatu yang sebegitu menghantamnya yang cukup mengganggu keseimbangan untuk sementara waktu setidaknya Mbak Risa gitu jadi barangkali gak bisa kita lihat sebagai relasi langsung gitu ya antara pengalaman konflik militer gitu dengan selera yang senangnya film-film perang atau film berantem gitu yang pasti suasana hidup bisa mempengaruhi selera sih teman-teman ya kan suasana hidup bisa mempengaruhi minat kita suasana hidup ya kita biasa melihat perang atau mengalami situasi itu lalu kita jadi tertarik kepada topik-topik itu baca buku itu gitu kan teman-teman tapi gak langsung trauma sih belum tentu ya 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 terima kasih Mbak Kristi dan terima kasih Akbar pertanyaannya saya pengen kembali sedikit ya ke film lewat jam malam gitu karena menurut saya ada satu kontras yang buat saya menarik sekali yaitu pengalaman dua perempuan di film itu mereka Norma kenangannya Iskandar dan yang satu lagi Layla namanya Layla ini tokoh apa ya seperti itu dia pekerja seks di film ini nah bagaimana Mbak Kristi melihat perbedaan pengalaman dan dua karakter ini ya kira-kira apa gitu yang dialami oleh Norma dan Layla dan mengapa mereka begitu berbeda oke nah saya kan menduga-duga ya Mbak Lisa cuma menduga-duga yang pasti kalau kita lihat Norma dia kan sepertinya keluarga kelas menengah atas ya keluarga kelas menengah atas serba terciputi mungkin dia juga terdidik dan dia mungkin cukup naif juga barangkali dia kan sangat memuja tunangannya kan terlihat betapa dia sangat memuja atau setidaknya penuh kasih sayang kenapa sih gitu-gitulah mencoba mengerti mengertikan yang kita tidak tahu situasinya Layla sebelumnya kita cuman mendengar dari Layla omongannya Layla bahwa aku ngalami kekerasan dari suamiku gitu kan nah jadi ya kayak gitu Mbak bagaimana orang kemudian tampil sangat dipengaruhi oleh karakteristik pribadinya dia sendiri sangat dipengaruhi oleh latar belakang keluarga mungkin kalau kayak Norma sepeninggal Iskandar itu kita nggak tahu apa yang terjadi ya tapi mungkin bapaknya masih akan sangat merusin Norma kan jadi kita bisa membayangkan mungkin dia akan ada di rumahnya dia terus tapi mungkin dia kacau sementara Layla harus hidup mandiri kan jadi dia mandirinya gimana nih oke mandirinya yaudahlah aku jual tubuh aku deh gitu ya tapi dia juga punya fantasi kalau yang sangat nyata pada Layla adalah dia mengembangkan fantasi yang sangat kuat kan mbak fantasi mengenai laki-laki yang akan ngangkat dia ngasih dia bagi ngasih dia mungkin menarik sih dia ngumpulin itu kan ya gambar-gambar apalah itu yang aku nanti dibeliin oleh dia fantasi dia yang teman-teman ya fantasi nah ini psikologi itu memang rumit fantasi itu ya rumit banget teman-teman ya ngomongin satu orang tapi kayak ribet fantasi itu bisa berfungsi positif loh teman-teman fantasi ketika kita sadar bahwa itu fantasi tapi kita ingin menyenangkan diri pakai fantasi itu itu bisa positif fantasi bisa membuat kita jadi kayak aneh si Lela dianggap sebagai aneh tapi apakah Lela itu sudah tanda kutip error kalau orang bilang ya maksudnya itu kayak kalau orang awam kan bilangnya stress itu gila gitu ya aku gak yakin juga mungkin Lela tidak tapi Lela memang kayak bingung nah tapi Lela kalau dia mengalami banyak sekali masalah juga bisa masuk ke persoalan psikologis yang lebih parah kayak gitu sih ada banyak faktor jadi dukungan sosial pengalaman yang dialami itu apa aja sih yang menyebabkan orang kan juga mengambil adaptasi misalnya ada perempuan yang mengalami kekerasan seksual lalu dia PTSD maksudnya mengalami gangguan stress pacatroma kacau dia tapi ada perempuan yang mengalami kekerasan seksual tapi terus dia pikir yaudahlah ini cara aku untuk kalau aku harus survive yaudahlah aku jual seks aja gitu mbak caranya bisa beda-beda responnya beda-beda oke ya terima kasih soal perbandingan itu ya seru juga sih menurutku apalagi pas kita ngomongin fantasi yang buat aku dalam kasus tokohnya Layla itu sebenarnya terasa juga seperti cita-cita gitu satu-satunya karakter yang punya cita-cita tuh kayaknya cuma dia deh yang lainnya betul betul dia sangat nyata ya cita-citanya pragmatis dan ini gitu terjangkau terjangkau sama dia gitu ya tapi dia juga dianggap gila kan sama temennya gitu ya mucikarinya gitu dianggap gini oke saya mau bacakan tanggapan berikutnya tapi ini saya campur sebenarnya ya antara apa yang dituliskan oleh Nelden dengan mungkin sedikit dari apa yang dituliskan oleh Yoshiminishi lagi apakah dari segi ilmu psikologi ada perilaku yang tepat bagi orang seperti Iskandar seharusnya apa yang diberikan pada Iskandar mungkin maksudnya treatment kali ya mungkin maksudnya lalu kalau ini saya sambung sedikit mungkin bisa dibahas bersamaan saja pertanyaan dari Nelden dia membandingkan bahwa ada negara-negara yang lebih berhasil dalam hal treatment ini tadi gitu ya seperti Jepang atau Jerman bahwa ada kesadaran kolektif yang dipelajari dari masa lalu perangnya mereka gitu nah ini ada berarti kan ada dua level treatment mbak satu pertanyaan Iskandar itu dia mau di treatment kayak apa atau bisa di treat kayak apa lalu bagaimana pendapatnya mbak Kristi tentang treatment sosial gitu ya seperti yang diberlakukan atau proses memorialisasi yang dilakukan oleh Jepang dan Jerman iya benar sih ada dua level ya level individu dan level sosial level sosial membantu menyiapkan masyarakat untuk paham kompleksitas tadi yang dijelaskan oleh Mas Agus jadi masyarakat juga mengerti gitu sehingga juga penyalahan atau sikap menstigma itu diminimalkan gitu kan ya kalau pada kasus Iskandar kan kayaknya dia hari pertama langsung ada yang gak suka langsung gitu ya jadi level sosial itu untuk membantu di tingkat gede banget gitu bantu tadi ya kesadaran kolektif yang lebih positif atau kalau istilahnya Melly justru ketidaksadaran kolektif yang lebih positif gitu juga untuk membantu masyarakat bisa lebih mengambil langkah-langkah praktis yang lebih konstruktif gitu maksudnya ngajak ngobrol hal-hal yang simpel sih sebenarnya ya teman-teman apa ya mendengarkan seperti itu ya itu level masyarakat dan juga di level masyarakat kan bisa saya maaf ya teman-teman aku belum mendalami tapi kapan itu saya dihubungi oleh seorang ibu penulis juga nih Mbak Lisa Bu Kamara Alisyah Bana yang beliau itu ngobrol aku bertanya tentang tari itu bisa menjadi terapi gak sih buat masyarakat karena di masyarakat banda ada tari yang diciptakan masyarakat untuk seperti memulihkan masyarakat itu untuk kekalahannya dia lah tanda kutip yang bisa menurut saya itu sangat bisa dan saya rasa di negara-negara Afrika udah banyak kali ya teman-teman tentang itu jadi itu level sosial kalau level individu yang tadi sempat di akhir saya sedikit singgung sih teman-teman level individu ya Iskandar ini mungkin perlu memperoleh pendekatan untuk lebih memahami dia dulu kalau kita lihat situasi dia kan dia seperti merasa terdesak oleh calon mertuanya ayo dong kamu langsung kerja ayo dong gitu kan calon mertuanya kan cukup mendesak dia juga tuh nah jadi dia gak enak nah itu belum selesai dia belum selesai dia banyak sekali kebingungan dan seterusnya tapi dia tidak berani juga ngomong dia gak ngomong sama sekali sama pacarnya juga kan dia menyimpan sendiri nah itu itu yang harus dicoba dibantu untuk diomongin lalu ya lalu kita bantu pelan-pelan itu tadi teman-teman misalnya langkah-langkah oke memang mungkin ada kesalahan dari kita tapi itu situasi yang sangat kalut lah gitu semua orang juga melakukan kesalahan apa yang kamu bisa lakukan ya untuk memaafkan dirimu sendiri kayak gitu sih teman-teman jadi counseling yang atau pokoknya percakapan-percakapan dan tugas-tugas tugas-tugas pribadi misalnya coba pikirkan coba merenung malam ini coba tuliskan apa besok kita diskusikan apa yang udah kamu renungkan kayak gitu-gitu sih teman-teman yang saya tahu ya ini saya pikir bisa kita komentari atau kita padankan dengan apa yang ditulis oleh Norman Joshua di kolom Q&A jadi oke ada level care gitu ya atau yang bisa dilakukan dengan cara ngobrol atau melatih ekspresi permaafan tapi apakah masyarakatnya mendukung gitu karena yang menarik yang dia tulis di sini adalah kita juga punya kultur mobilisasi masa gitu apalagi pada masa pemerintahan Soekarno ya ganjang Malaysia ganjang Nekolim ganjang pokoknya ganjang segala macam gimana sentimen yang kayaknya membuat orang harus selalu siaga siap menyerang gitu bisa memungkinkan ada pemulihan aku rasa yang disampaikan siapa Mas Norman ya itu ya memang begitu benar sekali saya setuju artinya gini loh teman-teman kita ngomong ideal kan tadi bagaimana apa yang bisa dilakukan tapi bisa kita melakukan itu aku meragukan gitu di dalam konteks saat itu susah sekali memang benar yang ganjang ganjang sulit sih sulit kan ini kan ini kita makin lama makin menyadari sih Mbak Lisa maksudnya ah this is very complex ini susah banget apa tuh layer-layernya banyak banget kita baru menyadari sekarang gitu dan seandainya pun kita menyadari emang masyarakatnya bisa dikendalikan betul jadi memang ini suatu persoalan yang besar besar banget maka kita jadi tahu kan teman-teman ketika yang namanya siklus kekerasan kan itu maksudnya ketika orang mungkin korban tapi dia nggak bisa menyelesaikan dan dia nggak bisa mengelola marahnya dia kemudian menjadi pelaku kekerasan lalu dia menyesal tapi dia nggak bisa mengelola penyesalannya dia benci sekali kepada dirinya sendiri lalu dia juga jadi suicidal lalu dia minum obat lalu dia menyerang keluarganya sendiri kayak muter terus aja jadi memang motong-motongnya susah banget gitu banyak banget yang harus dilakukan dari berbagai sisi tadi jadi memang menarik multidisiplin yang tadi dibilang kajian dari berbagai sisi yang pelan-pelan bisa kita buka-buka menanganinya pelan-pelan ada pertanyaan berikutnya yang lebih berkaitan sama cerita di lewat jam malam dari Hanif Khusnul melihat ada perbedaan respon dari empat karakter ada yang sinis kayak si Puja yang Mucikari itu ada yang oportunis kayak Gavar ada yang realistis kayak Gunawan ini yang kayaknya kontraktor tadi dan idealis idealis ini maksudnya Iskandar kayaknya tapi disini ditulis menurut Mbak Christy gimana ya atau mungkin pertanyaannya kenapa ada empat respon yang berbeda kayak gitu karena manusia sangat kompleks karena manusia sangat kompleks maksudnya it is real aku rasa itu gambaran itu gambaran yang sangat real film itu sangat baik dalam menggambarkan variasi-variasi respon Mbak Lisa itu real banget real banget bisa kayak gitu memang ada orang yang sebenarnya jahat banget tapi dia kemudian justru jadi pemimpin ada gitu-gitu kan ada yang kayaknya tuh sangat idealis tapi konyol mati dia aku rasa itu sangat real dan itu memang menunjukkan karakteristik kita maksudnya manusia memiliki kepribadian dan pola apa ya namanya pola kopengnya dia pola penyelesaian masalahnya dia yang beda-beda itu tergantung nilai-nilai yang dia pegang juga sih Mbak Lisa nilai-nilai ya kalau orang nilainya utamanya mencari manfaat ya dia akan oportunis kalau orang nilainya itu kebaikan yang bersama dia mungkin akan I don't know kayak gunawan kalau orang nilainya visi yang maksudnya yang dilihat itu adalah patriotisme yang bersih mungkin kayak Iskandar kalau ada lagi yang naif kayak normal gitu kan variasi manusia ya sebetulnya luar biasa ya skripnya bagaimana karakter-karakter ini dituliskan gitu pas setiap orang mewakili satu mungkin boleh dibilang moral value ya nilai moral tertentu gitu yang dominan buat dia dan kompleksitas itu juga digambarkan tidak hanya dalam satu kelas masyarakat kan di satu film yang panjangnya cuma 100 menit gitu kita bertindah-tindah dari masyarakat Bandung yang kelas menengah atas gitu yang wah rumahnya kayak vila gitu ya terus bisa party pakai gaun-gaun sementara di sisi yang lain ada orang-orang yang kita lihat di pasar gitu kan pada saat Iskandar pengen lari dari lingkungan sosial yang menurut dia kayaknya mereka ga ngerti saya nih gitu lalu kita ketemu dengan Laila dan Puja saya kepengen ini juga sih kepengen menggali lagi gitu ya apakah terutama film-film lama gitu dia kan kayak kapsul ya yang membawa satu periode yang mungkin beda sama sekali dengan realitas kita sekarang tapi entah kenapa itu terasa dekat relevan gitu nah mungkin saya ingin balik ke pertanyaannya Nadia tadi gitu ya bagaimana menurut Mbak Christy film dan karakter-karakter di dalam film gitu ya konflik-konflik psikologinya mereka bisa membantu kita menafigasi masa depan gitu walaupun filmnya dari masa lalu sih tapi gimana dia bisa membantu kita menafigasi masa depan teman-teman aku bukan ahli film sih maksudnya jadi saya agak khawatir tapi nonton gak Mbak iya iya cuman maksud aku gini tergantung filmnya kan maksudnya kalau film ini film lewat jam malam diskusi-diskusi semacam ini akan sangat membantukan tergantung sebenarnya kan teman-teman sangat tergantung pada orang yang membacanya pada orang yang menontonnya kan kalau misalnya dia reflektif dia akan banyak belajar dari situ tapi kalau dia kurang reflektif kita perlu membantunya maka kan cukup sering film kita pakai sebagai ilustrasi kasus kalau kita bikin pelatihan mengenai pendampingan psikososial misalnya gitu kan kita pakai film juga teman-teman karena kita kemudian diskusi apa yang terjadi pada orang ini harus dibantunya gimana dalam konteks seperti itu bisakah dibantu secara ideal menurut kamu apa yang masih kita bisa lakukan di dalam yang tadi dibilang itu kemelut banget tapi apa yang masih bisa dikerjain kayak gitu-gitu teman-teman jadi kalau ditanya sama tadi Mbak Nadia bagaimana film dan karakteristik dalam film ya pertama filmnya sendiri mungkin perlu perlu kuat menampilkan realitas dulu sih ya kan teman-teman maksudnya realitas dalam artian realitas misalnya kayak si Laila kan dia penuh yang tadi fantasi atau kalau Mbak Lisa bilangnya cita-cita yang belum realitas tapi itu real maksudnya itu realitas yang bisa sangat tampil pada sosok perempuan yang ada di dalam konteks peran jadi gitu maksud saya itu film yang kalau dia mengandung sisi-sisi itu akan sangat bisa membantu penonton atau pembaca sih tergantung filmnya kan jadinya gitu loh teman-teman ya mungkin itu salah satu tanda-tanda film bagus ya Mbak betul iya oke gak kerasa nih kita sudah udah sampai hampir di ujungnya acara kita nih malam ini apa saya sangat-sangat berterima kasih sama pembahasannya Mbak Christy dan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang ikut di dalam ruangan ini ya tentu tidak lupa para penanggap nih Mbak Melia dan Agus terima kasih banyak gak nyeselkan dan tentunya tidak lupa juga nih para penerjemah yang dari tadi mendampingi kita ya walaupun mungkin teman-teman semua gak bisa lihat tapi bisa dengar makasih banget nih pokoknya untuk kita semua untuk acara malam ini kita masih bisa ketemu lagi bulan depan sampai September masih ada acara temanya berbeda-beda bulan depan untuk acara-acara selanjutnya bulan depan dan bulan-bulan selanjutnya bisa kunjungi website kolektif Asia ini kita tulisin linknya di kolom chat dan untuk teman-teman yang hadir ke acara ini sampaikan pendapat Anda mengenai kolektif Asia di survei kita surveinya amat sangat pendek gak lama kok misinya tapi akan sangat membantu kita mendesain acara-acara seperti kolektif Asia nanti gitu saya minta maaf kalau gak semua pertanyaan bisa dijawab ya malam ini tapi senang sekali dapat banyak pertanyaan dari teman-teman jangan jangan lupa jaga kesehatan karena kayaknya keadaan kita terus menerus naik dan turun nih saya tadi diceritain oleh salah satu penerjemah kita malam ini Mas Reza yang tinggal di Bandung udah kayak Iskandar dilewat jam malam Bandung ada jam malam sekarang jadi barangkali kita ya bisa berusaha serileks mungkin tapi gak bisa terlalu rileks juga silahkan jaga kesehatan Anda sekali lagi terima kasih Mbak Christy terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak ya terima kasih banyak Agus terima kasih banyak Mbak Melia terima kasih di kolektif Asia sampai ketemu lagi ya terima kasih banyak terima kasih banyak